Intro Halo semuanya, sekarang coba perhatikan kali ini kita akan membahas tentang polinomial atau sering dikenal sebagai suku banyak jadi ini diketahui polinomnya adalah 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah 5x ditambah b yang dibagi dengan x kuadrat kurang x kurang 6 dan bersisa 6x tambah 5, yang ditanyakan adalah berapakah nilai a dikurang b oke langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita faktorkan terlebih dahulu pembaginya yaitu x kuadrat kurang x kurang 6 sehingga faktorisasinya kita peroleh x kurang 3 dan x tambah 2 nah berarti yang pertama kita gunakan x kurang 3, kalau x kurang 3 berarti akarnya adalah x sama dengan 3 nah dari situlah kita substitusikan x nya menjadi 3 maka kita dapatkan f3 2x3 pangkat 4 dikurang 3x3 pangkat 3 ditambah a kali 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 ditambah b sama dengan sisa ya 6 dikali 3 ditambah 5 sehingga kita peroleh yaitu 96 ditambah 9a ditambah b sama dengan 23 dan kita sederhanakan lagi menjadi 9a ditambah b sama dengan negatif 73 yang kita simbolkan atau yang kita sebutkan sebagai persamaan 1 kemudian kita lihat lagi x tambah 2 nah berarti kalau x tambah 2 akarnya adalah x sama dengan negatif 2 kita substitusikan x sama dengan negatif 2 menjadi f min 2 yaitu 2 kali min 2 pangkat 4 dikurang 3 kali min 2 pangkat 3 ditambah a kali min 2 pangkat 2 ditambah 5 kali min 2 ditambah b sama dengan 6 kali min 2 ditambah 5 maka kita peroleh 4a ditambah b sama dengan negatif 53 yang menjadi persamaan kedua setelah kita dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 lalu kita eliminasikan 9a ditambah b sama dengan negatif 73 kemudian 4a ditambah b sama dengan negatif 53 kita kurangkan maka disini kita bisa melihat b nya itu habis tersisa 9a dikurang 4a yaitu 5a kemudian negatif 73 dikurang negatif 53 yaitu negatif 20 dan a nya kita peroleh negatif 20 dibagi 5 atau negatif 4 nah setelah kita dapatkan nilai a nya langsung saja kita substitusikan a nya ke dalam salah satu persamaan disini kita gunakan persamaan yang kedua yaitu 4a tambah b sama dengan negatif 53 nah maka b nya sama dengan negatif 37 nah dari sini kita dapatkan nilai a nya negatif 4 lalu nilai b nya negatif 37 maka nilai a dikurang b sama dengan negatif 4 dikurang negatif 37 atau 33 dalam pilihan jawabannya adalah e oke sangat mudah sekali semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya selamat menikmati